M. Faris Amrullah, 21 tahun, mahasiswa yang dibanting oleh Oknum Polisi Berinisial Brigadir NP, mengaku sedikit pegal-pegal seusai mengalami hal tersebut. Meski saat ini Brigadir NP Oknum Polisi yang membantingnya sudah minta maaf, ia mengaku tidak akan melupakan kejadian tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, Faris Dikitawi merupakan mahasiswa dari Himbunan Mahasiswa Tangerang atau Himata Bantan, yang mendapat berlakuan represif dari Brigadir NP saat mengikuti demonstrasi di tiga raksa Tangerang. Faris dibanting oleh Oknum Polisi, seusai lehernya dipiting. Kemudian Faris mengalami kejang-kejang, seusai dibanting oleh NP. Aksi tersebut terekam kamera hingga videonya viral di media sosial. Seusai mendapatkan perlakuan represif dari Brigadir NP, Faris mengaku baik-baik saja. Namun ia saat ini mengalami sedikit pegal-pegal di bagian lehernya. Faris menuturkan dirinya sudah menerima permohonan maaf dari Brigadir NP. Meski Brigadir NP sudah meminta maaf, Faris mengaku tak akan melupakan kejadian yang menimpanya itu. Ia menegaskan harus ada tindak lanjut secara hukum dan adil terkait aksi brutal yang dilakukan oleh Brigadir NP. Ia berharap tindakan kekerasan ini tidak lagi terjadi pada mahasiswa lain yang sekedar menyampaikan aspirasinya. Permohonan maaf tersebut diketahui diungkapkan oleh Brigadir NP kepada Faris di Maporesta Tangerang pada Rabu 13 Oktober 2021. NP meminta maaf langsung kepada Faris di depan ayah korban. Seusai meminta maaf, NP langsung memeluk dan bersalaman dengan Faris. Namun pelukan tersebut tidak dibalas oleh Faris. Ia memilih untuk tetap melipat tangan di depan perutnya. Sementara itu, Kaporesta Tangerang Kombes Palwah Yusri Bintoro juga minta maaf atas kejadian yang menimpa Faris. Namanya Faris dari Himata Lantan. Saya agak ayah, saya juga agak mati sekarang masih hidup. Sehat-sehat saja. Kalau keadaan biasa-biasa saja, mau menerang sedikit menggau-megau. PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton Demikian berita kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribunews Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!